Halo God People, balik lagi sama aku Ganjareke Paper Clocks Ya untuk video kali ini, aku ingin mengajak kalian teman-teman, subscriberku atau orang yang sedang menonton video ini Ya mungkin kalian sudah denger beberapa hari yang lalu bahwa Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah itu terkena gempa dan tsunami Ya gempanya itu 7,7 skala richer Dan dampak dari bencana alam ini, aku terakhir update itu 832 korban jiwa yang meninggal dan ribuan orang luka-luka Sepertinya akan semakin bertambah untuk korban jiwa karena masih banyak orang yang tertimbun di reruntuhan gempa kemarin Nah bahkan sempat terjadi gempa-gempa kecil susulan Ya walaupun skalanya kecil, itu untuk dampak pesikis teman-teman disana itu pasti sangat berdampak banget gitu Dan aku update ini juga ada gempa yang lumayan besar, gempa susulan itu 5,5 skala richer Kalau misalnya kalian lihat videonya itu ngeri banget, tanahnya itu kayak jalan gitu teman-teman Tanahnya kayak jalan kemudian keluar juga lumpur-lumpur dari bawah tanah gitu Masya Allah ngeri banget asli Aku yang melihat video ini aja walaupun gak kesana langsung itu rasanya kayak nyesek banget gitu Masya Allah Ya mungkin aku bukan siapa-siapa subscriberku juga masih 2000-an ya 2600 Tapi aku pengen membantu sebisa mungkin seberdaya yang bisa aku maksimalkan ya terutama platform youtube ini Kalau kalian melihat videoku ini, bantu share ke teman-teman atau ke orang-orang Supaya tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita disana teman-teman Mereka butuh banget bantuan kita, butuh obat-obatan, makanan, minuman, selimut, pakaian, dan lain-lain Kenapa sih kok kita harus membantu teman-teman kita disana? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW Dari riwayat Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mu'min Maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang Mungkin kalau misalnya dalam masalah ini adalah bencana Maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat Barang siapa menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat Dari hadis ini sebenarnya yang dapat kita ambil adalah Sebenarnya yang butuh bantuan itu bukan mereka teman-teman Bukan mereka yang terkena musibah Loh kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan kita membantu saudara-saudara atau teman-teman kita yang kesusahan Dalam kasus ini adalah bencana alam Maka sesuai dengan hadis Rasulullah tadi Bahwa Allah akan membantu dan akan melapangkan kesusahan kita di akhirat nanti Bahkan di dunia pun kita pasti akan dibantu gitu Sedangkan kalau misalnya kita nggak ambil Nggak ambil change ini Nggak ambil kesempatan ini Sungguh kita adalah orang yang sangat-sangat merugi teman-teman Kenapa aku bilang merugi? Karena ibaratnya kita itu udah ditawarin Kita ditawarin sama Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah Tapi kita dihim aja Kita nggak ada action Nggak ada bantu sama sekali Doakan aja Nggak gitu loh Itu sangat merugi banget buat kita gitu Apakah kita udah bisa menjamin bahwa Kelak atau waktu nanti kita hitung-hitungan di padang masyar Apakah kita sudah yakin bahwa amalan kita itu bakalan bisa bantu kita gitu loh Sedangkan yang kita lakukan di dunia ini mungkin nggak ada apa-apanya Kalau misalnya kita nanti ditimbang maka dari itu teman-teman Please dengan kerendahan hati aku minta tolong banget buat kalian yang nonton video ini Bantulah mereka sesuai dengan kadar kemampuan kita lah Kalau misalnya kita mampu untuk menjadi relawan Ya silahkan berangkat ke sana Kalau misalnya kita bisa membantu dengan harta Monggo bantulah dengan harta Mungkin bisa kita bantu dengan donasi Atau mungkin kalian nggak bisa membantu dengan tenaga Nggak bisa bantu dengan harta Kalian bisa bantu dengan doa Ya insya Allah itu akan meringankan penderitaan mereka Dan semoga Allah melapangkan hati mereka untuk menerima bencana ini teman-teman Ya buat kalian yang bingung mau pengen donasi kemana Terus lembaga mana yang mungkin kredibilitasnya terjaga Kredibilitasnya bagus Aku ada dua referensi untuk video kali ini Yaitu di Aksi Cepat Tanggap Kalian bisa langsung aja searching di Instagramnya Aksi Cepat Tanggap Yang aku catat ini adalah nomor rekening BCA Yaitu di 67606054 Nah kemudian ada juga di indonesiabuda.official Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Itu ada rekening BNI di 111-939-3115 Nanti akan aku taruh link di description Oke teman-teman yang menonton video ini Mari kita doakan teman-teman di Palu Saudara-saudara kita di Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah Bisa semakin kuat Bisa menghadapi ujian ini Bencana ini dengan lapang dada Dan semoga Allah membantu meringankan dan melapangkan Serta memberikan keberkahan setelah bencana alam ini teman-teman Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini Stay strong teman-teman di Palu Never give up Semoga kalian tetap sabar dan tabah menghadapi ujian ini Thank you teman-teman yang udah nonton See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton